hai 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 tadi tuh soap ya Oh soap hai hai soap perawatan nah ini kan ini tuh HTML sebenarnya Hai itu pakai hati-hati itu ya ya kemarin waktu waktu di Jogja sih ya belajar juga Oh caranya gitu tidak terlalu susah ini nanti tinggal tinggal nah ini lho dok nah ini lho narik ini bagaimana ini kan betul SOAP ini nah ini tuh di sini tuh ada unitnya nah soap perawatan pasien hai 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 cuma seperti buka juga orang ngerti lah ya kalau bingung pomnya dimana ketik aja judul pomnya ngapain susah-susah saya terima kasih gitu aja Nih Wikipedia Oh iya ketemukan Oh berarti luluh DLG SOAP perawatan jalan gitu Deg ya Nah iya ya ya bisa-bisa aja sih nyari satu-satu tapi kan bikin pusing akhirnya Oh iya iya masuk ya ya Nah ini 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 tuh enggak tabel-tabelnya sih apa sih border-bordernya garis-garisnya Oh itu kan enggak perlu tapi tapi kan kita nambahi dok berarti perlu ganti tanda enggak tahu lah punya perlu sih mungkin sampai saya enggak belum belum saya ini belajar ininya aja nih ini nanti bisa sesuai ini nanti kalau misalkan ternyata bentuknya enggak sesuaikan error-errornya akan keluar ya Hai nah ini ini masih ini juga ya ini nge-set ini Oke ini buat judul atasnya ya kan ini ada alamat nama rumah itu kan form to form kan itu ini dia nge-set-set-set phone ya kan ini Oh ini set phone ya kan jadi ini tuh sebenarnya web web-based itu itu kayak pagi penggajian itu Iya ini web-based html jadi di japa di japa supaya bisa meng-insert kode html pakai apa gitu komponen t-ten apa-apa ya Hai Oh takkan luar html ini kan jelas luar html-nya nah disini nanti kita mainnya ini dia mainannya nah prepare statement jadi nah ini judulnya tanggarek ini judul kolom nomor rawat nomor RM nama pasien status soap nah misalkan kita mau nambahin nambahin unit itu berarti tinggal di copy gitu ada nggak tapi kan ini kan ada persentasenya ya misalkan unit persentasenya harus 100% ini nah ini unit itu akholi lagi tuh coba poli unit atau unit aja unit aja nah ini berarti eh misalkan unit berapa 14 persen berarti 66 kurangi 14 berapa ini kita ngurangi yang berapa saja nih 66 dikurangi 14 berarti 5 448 48 ya sudah yang 48 ya ini baru judul loh coba dok kering dok bisa nggak di running dog itu dok ini coba aja nah ini mah IT-IT sesat ya oh iyalah tanpa pendidikan nah justru menikmati dok aku mikir kau akreditasi puter dok aku nengkau yang ini kan ada panduannya nih panduannya kan Google ya nengkau 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 akreditasi kan tapi kan isinya kan belum ada enggak kayaknya error nanti pasnya karena error ini kan kurang geser ke situ ya kan ya kan ini kan berarti yang ini tarik ke sini status ya kita habis status tadi kan ini ngambilnya dari swap aja dok swapnya dok unit oh sebelum ada nama pasien saya masukin unit berarti ini posisinya udah benar unit status berarti yang ini yang ini geser ke situ ya kan ini udah benar atasnya bawahnya kan harusnya geser ke situ karena kita kan belum masukin query query untuk bawahnya bawahnya berarti di bawahnya ini prefer statement jadi prefer statement itu kalau asumsi saya gini kita bikin query yang ada hubungannya sama ini kan ini kayaknya udah nganukur di database ya dok ya iya ngambil dari database nih ini kan tanggal registrasi jadi dari sini aja nih ada tanggal tanggal registrasi ada nomor rawat nama pasien unit status swap tanggal registrasi ngambil dari tapir apa DRG reg periksa ya nomor rawat dihasilkan dari apa dari rek periksa nomor RM bisa jadi ada di rek periksa ada di pasien iya kan nama pasien ada di pasien pasien unit ada dimana unit di rawat jalan apa ini registrasi atau unit ada di registrasi rek periksa tapi kodenya doang kode unit tapi nama unitnya ada dimana ada di poli oh iya oke 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 berarti ada tabel rek periksa ada tabel pasien ada tabel kita poli ikip makanya ditulis ini nomor rawat dia akan mengisi nomor rawat ini oke terus tanggal registrasi rek bisa tanggal registrasi mau ngisi tanggal registrasi ini kan terus periksa nomor rekamedis mau ngisi nomor rekamedisnya nah ngambil dari tabel pasien pasien nama pasien mau ngambil mau ngisi nama pasien nama pasiennya oke terus pasien jenis keramin kalau ada jenis keramin segala nah ini kita unit aja berarti ini kita namain reg periksa titik kode poli kalau nggak salah kita lihat di database nya poli goreng periksa dulu oh iya oh ini kan kemarin sempet pusing jadi memahamin dulu ini apa sih PSPS prepare statement baca dulu teori prepare statement lihat dulu videonya diriku oh gitu tuh maksud prepare statement gitu ya nah ini tabel rek periksa strukturnya kan dilihat aja berarti dia ada kode poli kode poli ini masuknya kemana sih dia nama masuk ke poliklinik jadi kode yang kode poli itu yang u berapa itu ya yang kodenya itu itu ya asalnya dari poliklinik jadi berrelasinya ke poliklinik poliklinik ini 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 oke struktur ya kan kita mau butuh nama unit kan nama ini ngambil ngambil tabel poliklinik nama poli oh gitu oh nah ini berarti kode poli pasien kita nambil ngambil lagi poliklinik poliklinik nama nm ya nm poli gitu ya poli poli koma oke pasien ini biarkan nah itu kan ngambil ngambil dari beberapa tabel ya kan berarti ngambil dari tabel rek periksa ya kan di inner join dengan pasien nah ini berarti kita inner join apa lagi inner join poliklinik ini tabelnya hmm karena kan tidak di satu tabel doang kan iya kita harus ngambil dari tabel rek periksa ngambil dari pasien ya ngambil dari tabel poliklinik jadi itu di inner join di kompol ke eh eh terus yang yang samanya apa jadi dari query ini kita hasilkan pasien tersebut berarti nah contohnya ini ya udah ini selek itu kan buat menampilkan selek rek periksa nomor awat ini buat menampilkan nomor awat buat menampilkan tangga registrasi buat menampilkan nomor RM nama pasien buat nampilkan poliklinik sebenarnya ini kode poli nggak usah sih rek periksa kode poli kita nggak menampilkan kode polinya kan nggak kita perlu menampilkan nama polinya doang unik nggak nah gitu hapus aja oke oh nah disini disini berarti kita pakai kondisi lagi setelah inner join poliklinik on pada kondisi apa pada kondisi dimana nomor reka medis pada tabel rek periksa sama dengan nomor reka medis di tabel pasien gitu loh oke where rek periksa nah ini kita pakai kondisi lagi on rek periksa ada ke medis pasien pakai n berarti n ya kan rek periksa rek periksa kode poli kode poli kode poli kode poli sama dengan kode 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 Nowlog rek were Ini mah untuk ini kan ada di mana tanggal tanggal registrasinya adalah tanggal sekian sampai tanggal sekian tanggal sekian itu yang mana get ged kod therefore nah yang paling set tanggal ini set tanggal satu ini tanda tanya satu tanda tanya satu ini ini untuk tanda tanya satu nih yang atas yang kedua untuk tanda tanya kedua itu PS itu ya dokio PS string dua ini ya gitu oke ini di execute querynya nah jadi ini gestring tanggal registrasi jadi ini kan ini kan querynya dijalankan nih otomatis tanggal registrasinya akan keluar keluar ya langsung diambil ya tanggal registrasinya batin ambil dari sini kita mau ngambil apa nama poli kan nama poli berarti di sini tadi setelah nama pasien ya nah disini kita kita ambil aja sama biasa copy-nya ini aja nih atasnya Hai sampai dengan tanda panah itu kopi kita tadi kan di bawah status kan ya di atas status nah ini diantara aja ini tinggal diganti gif ini gestringnya berarti apa nama kode polian nama poli nama poli kok kode-kode Hai aduh-aduh Hai tenang di rekam biar bisa mau ototin lagi Oh ini si angk nganuk nek IT ini PBJS juga diurungannya ngangk ngep sininya alasaniku antrian online itu apa FKTP yang ini kan udah benar dari tadi sekarang jengan data nya masuk kopi dok kita eksekusi ini dok kopi kemari ini kemari cuma sekenal buka doang baru praktek hari ini loh ini hasil dari jogiak kemarin saya jogiak kemari jogiak kemari jogiak kemari masker aja jogiak kemari jogiak kemari kopi oke sip jogiak kemari jogiak kemari jogiak kemari bener kan jadi seperti ini kan anak-anak akan kelihatan enak jadi dia polinya kan toh di sini coba ketikain di klik amat kok ortopedi oh itu belum oh berarti seperti ini belum belum berarti kita harus harus nambahin kondisi unitnya lagi di kotak search nya ini kan perminta nya cuman hampir ini doang kan sekarang perminta nya harus kalau misalkan di filter lagi misalkan poli dalam ya belum muncul kita belum belum menambahkan kondisi nya oh tambahkan kondisi buat find nya ini loh kondisinya di sini kan itu sudah berarti cari search nah ini berarti pakai ini kan inner join where 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 dimana dimana reik periksa tanggal registrasi ini kan tanggal nya udah dong ya reik periksa nomor lawat laik oh reik periksa nomor lawat laik jadi jadi gini ini kondisi harus terpenuhi kan kenapa berarti dari tanggal sekia sampai tanggal sekia kenapa pakai N gitu kan terus ini parameter yang lain selain tanggal adalah nomor registrasi itu nomor awat bisa dicari berdasarkan nomor awat atau berdasarkan nomor reka medis atau berdasarkan nomor pasien atau berdasarkan nomor pasien tambahin unit nama poli gak dong ya iya makanya berarti disini disini bentar tecari gate tag trim tecari gate tag trim oke ini tambahin di belakang aja di belakang ini ya dok wadi dok status lanjut oke tambahin aja disini ini ora dok disini aja dok iya online oke kan nomor registrasi status lanjut nah ini bisa disini benar nilain kopi gitu ya ini ujung aja ujung aja ujung aja or copy ini kan tinggal pakai spasi kan spasi paste paste on on nama poli nm poli on poli klinik eh poli klinik tabelnya dulu baru nama kolomnya nama poli like berarti itu dihapus ya dok hapus baik nah berarti kita nambahin like nya like apa ini kan tanda tanya terakhir ya hmm tanda tanya terakhir kan berarti di bawah satu itu nah ini ada PS string 7 berarti karena ini ada komponen 7 ini iya 7 kita namping ke 7 seperti ini 7 oke tapi ininya sama ya dok ya sama sama dulu aja ini kan ini ini kan yang mau meraba-raba apa ayo ngeraba 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 ngerayanya untuk menaik gawe tuh makanya ini mau meraba-raba makanya aku mikir mas wir ini cara nih gawe ngering 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 piye suwi iya loh gini mau bikin pom misalnya mau nambah bikin pom surat sehat aja gitu ya pertama bikin menu nya dulu dari menu bikin hak akses dari hak akses bikin pom bikin tabel database nya 4 sehari baru beres itu menu kecil kayak gitu hanya untuk klik kanak apa klik apa apa cetak pom bukan bikin pom dulu baru bisa cetak ya kayak yang surat kesehatan itu surat sehat itu surat ya udah surat sakit kan berarti kalau kalau langsung jadi keren keren tanpa error error lagi beruntung gue hahaha oke dalam oh jadi youtube dok ayo dok youtube dok kan direkam hahaha hahaha jadi youtube dok iya 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 dok oke dok mantap oke dok oke dok oke dok mantap ini 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 hasil copy paste sebenarnya eh sorry eh ini 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 nama file nya aja nih hasil hasil copy yang tadi ada tulisannya web browser tadi tuh ini apa sih nama file nya tuh html tadi pabrikatnya harian klasifikasi nah harian klasifikasi mesti nama nama itunya harian klasifikasi belum dirubah nama file nya tuh harian klasifikasi kan dia dari pom harian klasifikasi dimodip lagi jadi pak win itu bikin bikin satu pom dulu nah nanti kan berarti di web apps gitu berarti dia bukan ini mah ngelempar bukan ke web app jadi langsung ngelempar ke ke folder tersebut ini kan di folder si merah sanca langsung bikin file ini gitu bikin file ini langsung dibuka sama browser bukan web app bukan ini file yang digenerate dari pom tadi dulu pernah bikin klasifikasi ralan dia tidak dia cuma cuma modify klasifikasi ralan itu dalam bentuk ini ee tuh kan kemarin waduh html gimana cara ini ya oh gara-gara ikut jogja kan lumayan yang pertama oke maksud langsung jadi anak rm sekarang lebih enak gak kira kan gini kan setiap hari kan dia mantan ini cari bulu itu kan aja tenang yang unit aja tenang kan kan teman itu kan saya gak tau mana pemesu artinya yang padahal enak itu kan tindak UBC kunjungan sehat gigi kan saya gak tau maksudnya mantanin satu-satu yang pertama dipilis gigi gitu kan oh gigi gak lebih semua umum umum semua kunjungan sehat kan teman-teman gak perlu pengisian gitu ini berarti yang bayu manik juga butuhin nih ini namanya resum rawat jalan kok resum rawat jalan ya ada lagi lembaran kayak gitunya jadi yang dibutuhin pasien pernah berobat kapan terus unitnya apa keluhannya apa gitu ya beda-beda tiap rumah itu udah satu panel tuh ininya rm nya jadi rencananya gini mau tak pejar yang rekan medis elektroniknya iya dong aku gara-gara itu gara-gara mikir itu waduh rm medisnya sobat nah ini dong bagaimana rm medis otom